Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul 9 tahun lalu bubu bicara alasannya putus dari syahrini terkuang pamor istri reino barek di tv kompornya inces saya sih terbiasa sebagian orang mungkin sudah lupa dengan mantan syahrini raja muhammad syajeni raja muhammad rashid alias bubu iya jauh sebelum reino barek bubulah pemegang hati syahrini nomor 1 tampan kaya raya dan dikabarkan memiliki darah bangsawan begitulah kesan mantan syahrini di mata publik 9 tahun lalu syahrini dan bubu masih menjalin asmara namun sayang percintaan istri reino barek dan bubu ini rupanya tak seindah yang diduga orang-orang digadang-gadang bakal naik pelaminan syahrini dan bubu malah kandas di tengah jalan dilansir dari sosok.greatid kala itu beredar kabar burung bila bubu dicampakkan oleh syahrini namun kenyataannya bubulah orang pertama yang melepaskan genggamannya dari syahrini melansir kompas.com 11 oktober 2012 lalu asmara bubu dan syahrini kandas di pertengahan tahun 2012 bukan karena cinta, melainkan lantaran bubu tak kuat menanggung resiko dan pamor menjadi pacar artis setenar syahrini berdasarkan penuturan syahrini, bubu mengaku tertekan dengan pemberitaan di indonesia sang mantan kekasih merasa tak memiliki privacy lantaran sering diserbu awak media karena statusnya sebagai pacar syahrini hingga puncaknya bubu minta syahrini untuk mengakhiri asmara mereka baik-baik dalam tayangan halo selebriti sctp pada 11 oktober 2012 silam syahrini pun benarkan kabar tersebut syahrini menyebut bila mantan pacar dan keluarganya tak mau terus menerus diberitakan aneh-aneh akhirnya kami memutuskan lebih baik sendiri-sendiri saja ujar syahrini saya sih sudah terbiasa diberitakan aneh-aneh tapi dia, bubu dan keluarganya kan tidak biasa saya masih berkomunikasi dengan keluarganya beber syahrini oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlogberita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye